Halo, shalom saudara apa yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus dimanapun saudara berada Sebuah sukacita bisa kembali lagi bersama untuk kita belajar dalam mutiara malam hari ini Amen, saudara semua bersemangat, saya berdoa agar setiap saudara semakin bersemangat di dalam Tuhan kita Mari kita berdoa saudara, Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat hari yang indah Buat malam ini yang kau sudah berikan buat kami ya Bapak Kami mau sekali lagi akan belajar kebenaran firmanmu Kami mau diisi dan ditegurkan ya Tuhan Amba berdoa kau memberkati semua yang ikut live malam ini Dan biar firmanmu itu akan menjadi pilar, menjadi pelita dalam hidup kami Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya Amen, Amen Halo, shalom, shalom saudara Senang sekali lagi boleh bersama dengan anda malam ini Halo Cornelia, apa kabar? Halo Ana, yes luar biasa Saya sangat rindu menjemput bahkan anda muda-mudi Mari join malam ini ya Malam hari ini kita akan belajar saudara dari satu tema atau tajuk Yang sekali lagi saya rindu kita akan belajar dari sebuah tajuk yang saya bagi buat kita Tema malam hari ini yaitu kehidupan pernikahan dari toko-toko Alkitab Ya, sekali lagi kehidupan pernikahan dari toko-toko Alkitab Wow, kalau kita berbicara mengenai sebuah pernikahan Kalau kita berbicara mengenai cinta, saya percaya itu topik yang menarik Haleluya Kenapa? Karena setiap orang merindukan sebuah hubungan Ada amin? Yes, pelajaran ini sekali lagi untuk kamu-kamu yang masih jomblo Yang masih single Dan juga kamu-kamu yang sudah menikah Jadi pastikan anda join mulai dari awal hingga akhir Ada amin? Sekali lagi saudara, mari persiapkan hatimu, mari persiapkan juga note atau catatanmu Untuk kita akan belajar supaya apa yang kau pelajari malam ini Anda tidak mudah lupa ya Jadi malam ini saya akan bawa kepada setiap kita toko-toko di dalam Alkitab Saya ambil ada beberapa bahagian untuk kita akan belajar Yang pertama, kita akan belajar dari seorang pasangan atau pasangan yang bernama Isaac dan Ripka Siapakah yang tidak tahu orang yang bernama Isaac dan Ripka? Saya percaya ini adalah pasangan yang sangat-sangat diketahui banyak orang Ripka adalah seorang perempuan yang berasal dari suku yang sama dengan Abraham Dia dipilih oleh hamba Abraham Ya sekali lagi hambanya itu adalah Eliezer Dan waktu dia dipilih Waktu itu dia dipilih oleh karena hamba Abraham menjadikan atau mencari istri untuk anak Abraham Jadi setelah hamba Abraham yang bernama Eliezer waktu itu berdoa Kemudian Tuhan menuntunnya Kita bisa buka dari kitab kejadian pasal 24 Kejadian 24 ayat 1 berkata Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya Serta diberkati Tuhan dalam segala hal Berkatalah Abraham kepadanya yang paling tua dalam rumahnya Yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya Katanya Baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku Supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi Bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan kanaan yang diantaranya aku diam Ayat 4 berkata Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi isat anakku Saudara disini kita bisa lihat ada beberapa prinsip penting yang saya sangat rindu anda khususnya yang masih single Bahkan juga pelajaran atau semacam remah untuk anda yang sudah menikah Untuk anda boleh berpesan kepada anak-anakmu Prinsip pertama yang kita pelajari dari hidup pernikahan Ripka dan Isat Yaitu yang pertama sangatlah penting bahwa dalam sebuah pasangan itu harus seimbang Ada amin saudara Maksud seimbang adalah pilihlah seorang pasangan diantara orang percaya Kata seimbang saya juga memakai kata harus seiman Katakan yes, hallelujah Anda yang masih jomblo, anda yang masih single, anda masih muda-mudi, anda belum punya pasangan Atau bahkan sekarang sedang menjalin hubungan Saya mau mendorong anda harus putuskan perkara prinsip yang penting Yang pertama yaitu anda harus punya pasangan yang seiman Apabila kita memilih bersama dengan orang-orang yang belum percaya saudara Maka anda akan menghadapi yang namanya perbezaan-perbezaan prinsip hidup Perbezaan kepercayaan Dan yang paling-paling sangat-sangat-sangat anda juga harus pertimbangkan Karena imanmu berbeza, kepercayaanmu berbeza Maka tujuan hidupmu pasti berbeza Oleh karena itu diperlukan sekali bahwa engkau harus punya iman yang sama Dalam 2 Korintus 6 ayat 14 berkata Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang Dengan orang-orang yang tidak percaya Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belia Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya Wow Saudara jelas Paulus mengingatkan buat setiap kita Anda harus punya pasangan seimbang Jangan lupa saudara Gelap dan terang tidak bisa bersatu Katakan amin Bahkan ini perintah Ini perintah Ini sebuah perintah yang sangat penting Dikatakan tidak boleh Haleluya Ada amin Saudara Pelajaran pertama yang sangat penting Ketika Anda sudah mau mencari jodoh Saudara jangan lupa cari pasangan yang seiman dalam nama Yesus Bahkan jika sekarang ya sekali lagi Anda sedang menjalin hubungan Anda perlu cek Kenapa bagian prinsip pertama ini perlu? Karena pernikahan adalah sebuah perjalanan Saya mau berkata Saya percaya yang sudah menikah setuju dengan saya Perjalanan ya atau pernikahan is a journey Sebuah perjalanan bukan kita jalan satu dua hari Tetapi engkau dan dia akan berjalan seumur hidupmu Nah oleh karena perjalanan ini bukan perjalanan yang sangat singkat Saya percaya diperlukannya namanya seorang yang harus bijak dalam memilih Teman perjalanan yang engkau khususnya perlukan Itu bukan hanya bisa menolong Tetapi pasangan atau orang yang di dekatmu harus bisa mendukung dan juga menolong bersama-sama saling Menggenapi tujuan Tuhan terjadi dalam hidup kalian Katakan amin Yes Firman Tuhan mengajarkan dalam pencarian pasangan hidup Saya mau berkata untuk sobat muda yang saya kasihi Anda harus cari yang seiman dan sepadan Amin saudara Pasangan seiman itu bukan hanya sebatas berada di dalam lingkup satu gereja Namun lebih dari itu Orang yang seiman adalah orang yang harus punya buah pertobatan Hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Dan taat atas perintahnya Saya memberikan ada beberapa ciri Ada tiga ciri penting Ketika Anda sedang mencari pasangan yang seimbang atau seiman dalam hidupmu Yang pertama orang itu harus mencintai Tuhan Ya saudara Untuk Anda-Anda para muda mudi Anda yang belum jumpa jodohmu Saya mau berkata dengar pesan ini Jangan sampai tertipu oleh karena pandangan matang Anda harus cari orang yang mencintai firman Tuhan Katakan amin Kamu itu akan bisa melihat dari body language-nya Bagaimana saat dia mendengarkan firman Apakah dia sungguh-sungguh mendengarkan firman Atau ketika dia mendengarkan firman sambil bermain games Atau dia chatting Atau dia sedang balas account dia Dia buka semua account Dan dia tidak menghormati Tuhan Saya mau berkata hati-hati dengan mental orang seperti ini Yang kedua Bagaimana bisa melihat apakah ciri orang yang bisa kita pilih seiman Dia harus orang yang membenci dosa Katakan amin Yes Jika engkau adalah orang-orang yang punya sebuah target Yang sangat engkau rindukan orang itu takut Tuhan Maka carilah orang yang membenci dosa Perhatikan prinsip hidupnya Apakah dia adalah orang yang suka taat perintah Tuhan Dan juga orang yang bisa menjaga kekudusan Atau dia orang yang cincai Saya mau berkata saudara Ya izinkan saya share dari hati saya Kecenderungan yang terjadi Ketika seseorang pribadi Ya mungkin perempuan atau lelaki Tapi seorang itu hidupnya cincai Pasti dia cari orang yang cincai Tetapi saya mau berkata buat anda yang join live malam ini Saya yakin Engkau bukan orang yang cincai Katakan amin Oleh karena itu carilah orang yang benar-benar membenci dosa Yang ketiga Sangat perlu sekali Ketika anda juga harus cari ciri yang ketiga Apa itu? Ciri ketiga adalah pribadi Atau orang itu Yang mau bertumbuh dalam iman Saudara saya mendorong cari orang seperti ini Dia bukan orang yang biasa saja Atau yang ya sudahlah Kristen biasa cukup Saudara saya mau berkata Your marriage Pernikahanmu adalah sebuah jernih Sebuah perjalanan Apakah engkau mau hidup berjalan dengan dia Ataukah engkau hidup Mau lebih lagi dipakai Tuhan Jadi hal ini anda harus lihat dari Buah pertobatannya sehari-hari Ada amin Prinsip kedua Kita bisa belajar dari hidup Rika dan juga Ishak Dia adalah salah satu pasangan Yang bahkan ditemukan oleh karena doa Sekali lagi saya mau berkata Ini adalah pasangan dari sebuah hasil doa Jadi ketika anda sedang mencari jodoh pasangan hidup Saya mau berkata Betapa pentingnya anda berdoa Ada amin saudara Memilih pasangan itu bukan seperti anda mau cari kasut dekat shore Apa namanya Supermarket ya Bukan anda cari baju dekat kabel Oh tidak semudah itu Kenapa karena engkau harus dihidup dengan dia Seumur hidupmu Oleh karena itu kau harus doa Bahkan saya mau berkata Sambil berpuasa Jangan lupa saudara Jangan ikuti sebuah kebiasaan orang Yaitu apa Oh cukuplah jatuh cinta Karena pandangan pertama Wow saya mau berkata saudara Orang seperti ini akan sangat-sangat banyak mengalami penyesalan Kenapa cara berdoa Atau kenapa berdoa dan berpuasa itu perlu Karena anda harus kenali kehendak Tuhan Sebab kita manusia terbatas Anda pun terbatas Tetapi anda pribadi yang tak terbatas Yaitu mata Tuhan Tuhan bisa melihat siapa yang terbaik untuk engkau Katakan amin Haleluya Oleh karena itu jangan sampai salah pilih pasangan saudara ya Prinsip ketiga Dari Ripka dan Isa Kita bisa belajar Bahwa cinta bukanlah hanya sebuah perasaan Tetapi cinta itu sebuah komitmen Sekali lagi saya alu-alukan Untuk semua yang masih jomblo dan single Termasuk yang sudah menikah Bahwa cinta itu dibangun dalam pernikahan Itu adalah cinta yang harus dikandungi Atau memiliki isi dalam hal komitmen Amin saudara Komitmen itu begitu penting dalam pernikahan Cinta juga adalah sebuah keputusan Ada amin Meskipun Isaak dan Ripka belum bertemu Tetapi mereka belum pernah bertemu Tetapi ketika mereka menikah Mereka saling mencintai seumur hidupnya Ada amin Padahal saudara saya mau bagitahu Pada zaman itu Sudahlah biasa ketika lelaki punya dua atau tiga atau lebih istri Tetapi Isaak ini spesial Dia habiskan hidupnya hanya dengan satu istri Wow katakan haleluya Sekali lagi saya mau ingatkan buat kita Anda-anda yang masih single Anda-anda yang mungkin hari ini ada boyfriend atau girlfriend Ataupun anda yang belum punya Namun izinkan saya menitipkan pesan Bahwa cinta itu komitmen Cinta itu juga keputusan Katakan amin Cinta itu keputusan Saya yakin yang sudah menikah pun setuju Keputusan untuk apa? Keputusan untuk bertahan di masa susah Keputusan juga untuk tidak berpaling ke lain hati Ingat semalam? Itu keputusan saudara Keputusan menerima dia Sekalipun dengar ini yang sudah menikah Sekalipun lepas menikah Kadang-kadang dari saiz Anda lelaki atau perempuan akan mengembang ke kanan dan ke kiri Tetapi saya mau berkata Sebuah keputusan Anda harus terima pasanganmu Apa adanya? Katakan amin Haleluya Yes Ya Saudara jangan oleh karena jatuh cinta Karena sebuah postur tubuh Karena sebuah fisikal Sehingga engkau tidak punya sebuah prinsip dasar Atau prinsip yang kuat Maka pernikahanmu itu akan mudah sekali hancur Saudara saya mau berkata Keputusan itu perlu Keputusan yang mengandung sebuah komitmen Jadi ketika anda nanti menikah Anda harus tetap punya keputusan itu Keputusan bahkan sekalipun Mungkin pasanganmu tidak handsome lagi Tidak cantik lagi Engkau harus tetap setia Katakan amin Yes Jadi hubungan pernikahan Dalam khususnya Isaac dan Ripka Menunjukkan kepada kita Bahwa ketika kamu berani membuat keputusan Mencintai seseorang Dan berani mengikatkan perjanjian Dengan janji suci Kamu juga harus berani memutuskan hidup Untuk selama-lamanya bersama dengan dia Sampai maut memisahkan kalian Haleluya Ada amin saudara Yang kedua Yang kedua kita akan belajar Dari hidup Boaz dan Ruth Ya Hidup Boaz dan Ruth Ruth adalah seorang asing Di antara bangsa Yahudi Dan juga dia seorang janda Meskipun demikian Dia mengasihi ibu mertuanya Naomi Ruth menasehati nasehat Naomi Untuk mendekati Boaz Lalu seperti yang kita tahu Pada akhirnya Kisah Ruth Boaz dan Naomi Berakhir dengan bahagia Nah prinsip apa yang kita bisa pelajari malam ini Yang pertama Kita boleh belajar dari hidup Boaz dan Ruth Adalah Allah tidak memandang rendah Seseorang Apapun lapar belakangnya Sekali lagi saya mau berkata Allah kita Tuhan kita Tidak memandang rendah Apapun latar belakangmu Oleh karena itu Karena Tuhan tidak memandang rendah Latar belakangmu Jadi jangan pandang rendah Pasanganmu Ada amin Ini termasuk Anda Yang sudah menikah Saya mau berkata Jangan pandang rendah Latar belakang Atau background Dari pasanganmu Yang Allah pedulikan Dan selalu Tuhan hargai Itu hati kita Ruth memilih untuk percaya kepada Allahnya Naomi Sehingga apa saudara Dengan begitu Dia mengalami berkat yang ajaib Yang kedua Dari hidup Boaz dan Naomi Kita boleh belajar Maaf Boaz dan Ruth ya Kita bisa belajar Bahwa dengan mendengar nasihat orang yang lebih dewasa Anda akan dibuat bijak Saya mau berkata kepada Anda muda-mudi Khususnya Anda-Anda yang sedang betul-betul rindu mendapatkan jodoh Mari belajar dengar nasihat bapak ibumu Dengar nasihat mentor rohanimu Sebab Tuhan seringkali bisa pakai orang-orang ini untuk berbicara Ada amin saudara Pada hari itu juga Khususnya si Ruth Dia mendengar nasihat dari ibu mertuanya Dan sehingga Ruth juga mengalami berkat Tuhan yang ajaib Sekali lagi saya bahkan bersyukur dan saya bersaksi Saya punya orang tua yang takut akan Tuhan Orang tua yang Tuhan berikan itu membimbing saya Sampai saya bisa berjumpa dengan jodoh sorgawi saya Tetapi di sisi lain saya bersyukur Ada orang tua-orang tua rohani di sekeliling saya Mereka-mereka juga yang Tuhan letakkan bahkan sebagai pelita Untuk saya tidak membuat keputusan yang salah Sekarang malam ini saya bertanya Hai Anda muda-mudi Adakah engkau sampai hari ini punya orang tua rohani Adakah engkau punya juga orang tua atau mentor-mentor rohani di sekelilingmu Adakah engkau orang yang sangat terbuka dengan mereka Adakah engkau orang yang open-minded, open heart Sehingga engkau muda mendengar nasihat Anda muda ditegur, Anda muda dibimbing Sebab apa saudara? Kenapa itu perlu? Karena ketika kita atau setiap Anda orang muda Ketika Anda sedang mencari Kalau saya mau pakai bahasa Sedang mengalami sebuah The Adventures Anda melewati yang namanya Sebuah pengalaman berpetualang Cinta, petualangan cinta Ada banyak hal di antara saudara Anda belum bisa mengenal seseorang itu dengan benak Ditambah ketika Anda itu dimabuk cinta Haleluya Seringkali engkau melihat hidupnya Kehidupannya sekalipun maaf kata kurang baik Tapi di matamu karena engkau dipenuhi dengan cinta Engkau melihat dia semua serba baik Nah persoalannya adalah Ketika Anda tidak tahu keaslian atau original seseorang Dan engkau tertipu oleh hal itu Anda masuk dalam pernikahan Dan Anda begitu shock Anda begitu kecewa Anda tidak menyadari bahwa Maaf kata Sepertinya Anda ditipu Oleh karena itu saya bahkan mendorong Ada banyak orang-orang muda Yang menurut saya dekat dengan saya Saya selalu share Kalau saya berani atau saya itu cukup open Karena saya sangat mengasihani hubungan mereka Saya berkata bahwa kalian harus ada mentor Kalian harus punya orang tua-orang tua rohani Yang akan bisa meng-cover hidup kalian Agar kalian berjalan pada jalan yang benar Ada amin saudara Jadi penting sekali ya Saudara hatimu benar Kalau engkau punya kerendahan hati Dan hati yang benar saya yakin Tuhan akan tuntun engkau berjumpa Dengan jodohmu sorgawimu Amin saudara Yang penting Dengar orang muda Yang penting Anda itu tidak boleh merasa shock Apa itu pastor Sok tahu Sok pandai Kemudian Anda tidak mau mendengar Nasihat orang tua Ya Nanti Anda akan kecewa Yang ketiga Kita akan belajar Prinsip apa yang kita bisa pelajari Yang ketiga Yaitu apa Tidak selalu Perempuan harus menunggu Laki-laki Untuk memolakan hubungan Wah mungkin ada diantara Saudara yang komen Wah I like this I like this Saya mau berkata Saudara ya Ada Ada beberapa Bahagian Dimana ketika Anda Belajar Kisah hidup Ruth Ini spesial Hari itu Naomi berkata Kepada Ruth Dekatilah Boas Karena Dialah Yang akan Meneruskan Warismu Dan Saudara Ruth Begitu Sangat Taapkan Sekalipun Saya yakin Ruth itu Punya rasa malu Tetapi Dari sini Saya boleh melihat Bahwa Terkadang Ya sekali lagi Terkadang Anda juga perlu Punya sikap proaktif Hai kaum perempuan Haleluya Yes Kadang-kadang Perempuan Anda juga perlu Memberikan Tanda Tanda Haleluya Amen Saudara Yes Ketika Anda Berjumpa Dengan mungkin Seorang lelaki Yang kurang Aktif Atau proaktif Tetapi Anda Boleh lihat Bahwa dia Mencintaimu Malam ini Ijinkan Saya menitipkan Sedikit pesan Mungkin Anda Perlu Memolakan Hubungan Ya Tetapi ingat Pakailah Sebuah Bahagian Yang Tadi saya Berkata Tanda-tanda Pakailah Body language Yang menunjukkan Bahwa Engkau Mengasih Dia Tetapi Ingat Saya mau Berkata Anda Perlu Senantiasa Bawa Dalam Doa Ada Amen Haleluya Siapa tahu Malam hari ini Anda Yang sedang Live Dekat Mutiara Malam Anda Berjumpa Jodohmu Haleluya Who knows Saudara Betul gak Saudara Dan Sekali lagi Saya mau Berkata Tentunya Anda Perlu Mencatat Semua Ada Di Dalam Karunia Atau Kehendak Tuhan Bagi Laki-laki Saya Menyarankan Anda Ketika Ada Perempuan Yang Cukup Sangat Aktif Mendekatimu Anda Perlu Harus Harus Bija Anda Anda Perlu Untuk Punya Orang Dewasa Sekelilingmu Menolongmu Untuk Melihat Betulkah Sang Wanita Atau Perempuan Ini Adalah Orang-orang Yang Tulus Hati-hati Karena Seringkali Bahkan Kecenderungan Hidup kita Hari-hari Terakhir Perempuan Perempuan Begitu Agresif Kenapa Karena Hanya Cinta Duit Nah Itu Yang Salah Motivasi Oleh Karena Itu Saudara Saya Mendorong Setiap Saudara Mari Bangun Hubungan Dengan Baik Yang Ketiga Kita Belajar Dari Seorang Yang Bernama Yusuf Dan Maria Yusuf Dan Maria Ini Ibu Yesus Dan Ayah Yesus Ketika Maria Mengandung Yesus Dari Roh Kudus Yusuf Mengindari Untuk Mencerahkan Maria Secara Terang-terangan Demi Menjaga Nama Baik Dan Keselamatan Maria Pada Masa Itu Apabila Seorang Perempuan Melakukan Zina Dengan Laki-laki Yang Bukan Pasangannya Pasangan Itu Berhak Untuk Menceraikan Dia Secara Terang-terangan Dan Kebiasaan Hari Itu Maka Perempuan Itu Akan Dirajam Oleh Batu Atau Dirajam Batu Sampai Mati Namun Yusuf Tidak Melakukan Hal Itu Karena Dia Mencintai Dia Juga Adalah Seorang Perempuan Yang Takut Akan Alam Dan Bersedia Menanggung Resiko Dari Khususnya Maria Nah Saudara Apa Yang Kita Bisa Pelajari Prinsip Apa Yang Kita Pelajari Ingat Satu Perkara Yang Penting Bahwa Cinta Itu Harus Dibuktikan Dengan Tindakan Katakan Amin Cinta Itu Harus Ada Action Katakan Amin Mencintai Seseorang Itu Harus Dibuktikan Dengan Tindakan Yusuf Mencintai Maria Dengan Cara Dia Menghormati Maria Melindungi Maria Bahkan Yusuf Berani Untuk Menikahi Maria Catat Ini Saudara Saya Mau Berkata Jika Ada Dia Atau Pasangan Benar-benar Mencintaimu Dia Pasti Memiliki Sebuah Kerinduan Akan Membawamu Kepada Tahap Pernikahan Katakan Amin Anda Anda Yang Mungkin Punya Hubungan Tetapi Anda Tidak Pernah Berdiskusi Atau Punya Goal Sampai Ketahap Pernikahan Berarti Itu Sebuah Tanda Bahwa Hubungan Itu Tidak Serius Dan Saat Ini Saya Mau Berkata Mungkin Saja Pasangan Itu Hanya Mempermainkan Engkau Dengar Saudara Tapi Jika Dia Tidak Berani Membicarakan Ketika Pasanganmu Tidak Berani Berbicara Mengenai Pernikahan Menurut Saran Saya Lebih Bagus Anda Mundur Secara Beratur Haleluyah Apa Maksudnya Pastel Maksudnya Tidak Perlu Dilanjutkan Sebab Hanya Orang Yang Matang Dan Orang Yang Bisa Berpikir Visioner Mengenai Masa Depan Sajalah Dia Yang Akan Bisa Menjamin Hidup So Saya Mau Mendorong Untuk Mudah Mudik Don't Waste Your Time Haleluyah Don't Waste Your Time Kepada Orang Orang Yang Mungkin Sepertinya Membangun Hubungan Dengan Main Main Saja Don't Waste Your Time Amen Amen Yes Bahkan Pesan Saya Pesan Saya Adalah Ketika Engkau Sudah Memiliki Hubungan Dan Dalam Hubungan Kamu Tidak Pernah Mendiskusikan Masa Depan Bagus Anda Berteman Saja Dengar Kata Bijak Ini Ada Beberapa Kata Bijak Saya Mau Berkata Buat Saudara Kalau Perlu Tulis Ini Pria Sejati Itu Bukan Hanya Dia Yang Pandai Berjanji Namun Dia Yang Harus Pandai Menepati Katakan Amen Pria Sejati Bukan Hanya Dia Yang Pandai Merayu Apalagi Rayuan Gombal Saudara Tetapi Dia Yang Berani Menjaga Komitmen Dengan Utuh Amen Pria Sejati Itu Juga Bukan Dilihat Dari The Muscle Atau Sex Pax Dia Hari Hari Ini Tetapi Dia Yang Harus Bisa Melihat Lingkungannya Dan Khusususnya Menghormati Orang Tua Bukan Dia Hanya Bisa Menyenangkan Tetapi Pria Sejati Harus Bisa Menghargai Dan Menyenangkan Orang Tuamu Amen Saudara Anda Mau Terima Pria Sejati Itu Anda Mau Cari Pria Seperti Itu Sekali Lagi Saya Mau Berkata Tidak Ada Pria Yang Sempurna Tetapi Ingat Kamulah Yang Akan Membuat Pria Itu Sempurna Bahkan Tuhan Akan Mempertemukan Mu Pada Masa Yang Tepat Ada Amen Ada Amen Yes Haleluya Dalam Kes Yusuf Dan Maria Ini Sungguh Indah Ketika Orang Orang Jahat Mencari Mereka Untuk Membunuh Bayi Yesus Tetapi Mereka Saling Menopang Dan Melewati Segala Tantangan Yusuf Dan Maria Adalah Contoh Pasangan Yang Takut Allah Dan Dengan Kebersamaan Mereka Lewati Bersama Sama Baik Suka Dan Duka Semuanya Itu Mereka Lakukan Bagi Allah Wow Betapa Indahnya Memiliki Pasangan Seiman Yang Bisa Bahkan Menjaga Komitmen Terhadap Pasangannya Ada Amen Berikan Amen Yang Paling Kuat Para Jomblo Jomblo Para Single Malam Ini Yang Live Saya Berdoa Anda Temukan Zodoh Yang Terbaik Dari Tuhan Pasangan Yang Bernama Aquila Dan Priscila Meskipun Pasangan Ini Tidak Seterkenal Pasangan Yang Lain Mungkin Di Antara Saudara Sangat Kurang Familiar Dengan Nama Ini Tetapi Pasangan Ini Juga Punya Beberapa Prinsip Yang Kita Bisa Pelajari Yaitu Jadilah Pasangan Yang Berkomitmen Kepada Kristus Ada Amin Saudara Bangunlah Keluarga Dalam Kristus Keluarga Aquila Dan Priscila Ini Adalah Keluarga Yang Suka Mengasihi Dan Melayani Kristus Bangun Keluargamu Dengan Punya Kristus Sebagai Kepalanya Dan Mengijik Kamu Dan Pasanganmu Secara Khusus Harus Punya Kerinduan Kalian Bisa Menjadi Bendahari Bendahari Kerajaan Sorga Ada Amin Anda Harus Berani Untuk Punya Kesepakatan Dengan Pasanganmu Memakai Hartamu Untuk Kemuliaan Tuhan Ada Amin Saudara Meskipun Sekali lagi Aquila Dan Pris Kira Sibuk Bekerja Mereka Juga Selalu Dengan Hangat Tetapi Mereka Suka Yang Namanya Pelayanan Hospitality Mereka Suka Menyambut Pelayan Pelayan Allah Seperti Paulus Apolos Anda Bisa Lihat Dalam Kisah Para Rasul 18 Mereka Juga Suka Membuka Pintu Rumah Mereka Untuk Dijadikan Tempat Tempat Pertemuan Bahkan Secara Aktif Mereka Juga Juga Mengajar Dan Menyampaikan Injil Kerajaan Allah Saya Yakin Bahwa Kerinduan Allah Adalah Ingin Melihat Keluarga Keluarga Diselamatkan Tetapi Bukan Hanya Diselamatkan Tapi Anda Anda Juga Harus Bisa Punya Hati Melayani Tuhan Katakan Amin Saudara Belajar Punya Hati Memberikan Rumah Kita Merumah Saudara Dijadikan Tempat Pertemuan Ya Jadi Bukan Hanya Memberi Uang Saja Akwila Pris Kila Bahkan Mereka Memberi Waktu Memberi Tenaga Untuk Kemuliaan Tuhan Disini Kita Bisa Melihat Sebuah Pelayanan Yang Dilakukan Oleh Keluarga Yang Sederhana Tetapi Mereka Belajar Melakukan Firman Tuhan Ketika Alkitab Berkata Kasilah Tuhan Alamu Dengan Segenap Hatimu Dengan Segenap Jiwamu Dan Dengan Segenap Akal Budimu Amen Saudara Rindu Belajar Yes Ya Selain Itu Saya Mau Berkata Dua Lebih Baik Daripada Satu Selain Dapat Saling Berbagi Suka Duka Kehidupan Sebuah Pasangan Itu Harus Bisa Saling Mendoakan Sama Sama Melayani Tuhan Ya Dan Sama Sama Memuliakan Tuhan Saudara Rindu Punya Sebuah Keluarga Seperti Ini Berdoa Mulai Hari Ini Amen Seringkali Saya melihat Ada Gambaran Yang Saya Temukan Bahwa Suami Atau Istri Salah Satu Pasangan Itu Mereka Sangat Bersemangat Untuk Melayani Allah Tetapi Tetapi Sekarang Jujur Saya Juga Bisa Melihat Adanya Ketidak Seimbangan Adalah Satu Seorang Yang Mereka Tidak Mau Melayani Jadi Saya Berdoa Anda Ikut Live Malam Hari Ini Kiranya Anda Menemukan Pasangan Yang Benar Benar Sepadan Dari Tuhan Orang Orang Yang Benar Benar Dia Rindu Bergandeng Tangan Bersama Engkau Untuk Menggenapkan Rencana Tuhan Dalam Hidupmu Wow Sungguh Indah Amen Saudara Sungguh Indah Kalau Anda Menemukan Pasangan Seperti Ini Saya Yakin Saya Yakin Hidup 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 Bukan Sekedar Hidup Hidup Saja Ada Amen Pernikahan Bukan Hanya Sekedar Menikah Saja Tetapi Kalian Akan Memakai Pernikahan Untuk Menggenapi Rancangan Tuhan Yang Kelima Kita Akan Belajar Dari Toko Yang Bernama Zakaria Dan Elizabeth Menurut Lukas Pasal 1 Zakaria Dan Elizabeth Adalah Pasangan Yang Sangat Setia Melayani Allah Meskipun Mereka Di Usia Lanjut Bahkan Secara Khusus Kisah Ini Adalah Ketika Zakaria Menjabat Sebagai Imam Dan Hari Itu Mereka Menanti Nantikan Seorang Anak Tetapi Keajaiban Tuhan Terjadi Sehingga Datanglah Malaikat Allah Kepadanya Dan Memberitahukannya Bahwa Doanya Sudah Dijawab Allah Akan Mengaruniakannya Seorang Anak Apa Yang Kita Pelajari Sebagai Khususnya Anda Yang Sudah Menikah Atau Anda Yang Belum Menikah Pegang Ini Dalam Hidup Menjadi Pasangan Itu Harus Bukan Hanya Unity Dalam Hal Apa Namanya Mungkin Makan Bersama Enjoy Bersama Tetapi Anda Juga Harus Punya Unity Dalam Apa Setia Berdoa Anda Anda Harus Ada Unity Dalam Hal Apa Sabar Menunggu Waktu Tuhan Anda Harus Punya Yang Namanya Unity Menunggu Jawaban Doa Katakan Amin Haleluya Belajarlah Menjadi Pasangan Suami Dan Istri Atau Nanti Anda Yang Masih Muda Anda Anda Akan Masuk Pernikahan Belajar Punya Kerinduan Berserah Penuh Belajar Punya Berserah Penuh Kepada Kehendak Tuhan Belajar Punya Kerendahan Hati Sebab Dengan Adanya Proses Maka Engkau Dan Pasanganmu Saya Mau Berkata Anda Akan Punya Ikatan Roh Saya Mau Berkata Kepada Anda Yang Sudah Menikah Atau Yang Belum Menikah Sebuah Pernikahan Yang Solid Adalah Ketika Pernikahan Memiliki Sebuah Kesatuan Dalam Tingkat Roh Ada Amin Saudara Ketika Engkau Punya Roh Yang Bersatu Engkau Punya Roh Yang Unity Maka Jiwamu Maka Tubuhmu Akan Unity Ada Amin Ada Amin Alleluia Dengar Ini Saudara Jangan Menikah Hanya Sekedar Menikah Tapi Engkau Harus Bisa Menyelesaikan Atau Menggenapi Rencana Tuhan Dalam Pernikahan Allah Akan Mendengar Doa-doa Kita Namun Allah Juga Akan Menjawabnya Sesuai Kehendaknya Tapi Dalam Kisah Ini Kita Belajar Ya Kita Belajar Saudara Mari Kita Lihat Juga Bahwa Zakaria Dengan Elizabeth Juga Punya Kelemahan Saat Mereka Mendengar Itu Jawaban Dari Tuhan Zakaria Begitu Terkejut Bahkan Hari itu Malekat Membuat Dia Bisu Tidak Bisa Berbicara Pada Masa Dimana Elizabeth Mengandung Kenapa? Karena Saya yakin Bahwa Zakaria Hampir Tidak Bisa Percaya Di Masa Mereka Tua Kenapa Bisa Dapat Anak Dan Saudara Saya Mau Berkata Elizabeth Bahkan Juga Takut Menceritakan Kepada Orang Lain Karena Apa Yang Mereka Alami Itu Amazing Seperti Kejadian Abraham Dan Sarah Namun Saya Mau Berkata Meskipun Mereka Juga Punya Kelemahan Tapi Itu Tidak Menjadi Hambatan Bagi Allah Untuk Memakai Mereka Menggenapi Rencananya Yang Penting Jaga Hati Saya Mau Berkata Bagi Setiap Saudara Dimanapun Engkau Yang Ikut Live Malam Hari Ini Saya Tidak Tahu Apa Pergumulan Saya Tidak Tahu Apakah Doa Doamu Yang Engkau Sedang Tunggu Di Hadapan Tuhan Tapi Saya Mau Berkata Kalau Engkau Suami Istri Saya Mau Berkata Tetaplah Setia Katakan amin Tetaplah Bersabar Katakan Haleluya Karena Ketika Kita Sedang Menunggu Jawaban Doa Tuhan Sedang Mengoperasi Karakter Di Dalam Kita Sampai Tuhan Akan Menjawab Tepat Pada Waktunya Ada Amin Saudara Penyerahan Diri Seperti Itulah Yang Perlu Untuk Kita Ikuti Bahkan Saya Mau Berkata Ketika Mereka Sudah Mendapatkan Anak Tetapi Tuhan Juga Berkata Serahkan Kepadaku Wow 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 Ini Perkara Yang Hampir Sama Dengan Abraham Abraham Apa Lagi Abraham Berkata Dalam Perjanjian Lama Kata Diserahkan Itu Dikorbankan Dalam Perjanjian Baru Tuhan Hanya Berkata Berikan Anakmu Kepadaku Untuk Dipakai Tuhan Hari Itu Saya Mau Berkata Saya Yakin Itu Bukan Hal Yang Mudah Zakaria Dan Elisabeth Menunggu Sangat Lama Tapi Dia Pun Harus Mempersembahkan Anaknya Dipakai Oleh Tuhan Saudara Saya Mau Berkata Secara Khusus Anda Anda Suami Dan Istri Anda Para Bapak Ibu Ijinkan Ijinkan Berkata Sesuatu Yang Mungkin Malam Ini Menyentuh Hatimu Mari Belajar Punya Sebuah Penyerahan Diri Kepada Semua Rencana Tuhan Dalam Hidup Anak Anak Amin Ijinkan Bahwa Rencana Tuhan Itu Akan Digenapi Dalam Hidup Anak Anak Jangan Karena Engkau Takut Mengenai Financial Dan Segala Sesuatu Ketika Tuhan Mau Pakai Hidup Anak Anak Muda Engkau Mencegah Nya Saya Berkata Malam Hari Ini Mari Belajar Bahkan Anda Muda Mudi Saya Juga Mau Mendorong Jangan Pernah Takut Jangan Takut Ikut Rancangan Tuhan Saya Mau Bersaksi Saudara Malam Hari Ini Jika Saya Ada Hari Ini Saya Tahu Itu Semua Anugerah Tuhan Tapi Di Sisi Lain Ada Orang Orang Yang Ada Atau Bagian Orang Orang Yang Berperan Di Dalam Hidup Saya Yang Bisa Tuhan Pakai Menggenapi Rencananya Yaitu Orang Tua Saya Saya Bersyukur Memiliki Orang Tua Yang Takut Oleh Tuhan Bahkan Orang Tua Yang Bisa Memahami Bahwa Tuhan Memanggil Hidup Saya Sebagai Orang Tua Saya Pribadi Sekarang Boleh Merasakan It's No Easy Bukan Perkara Yang Senang Ketika Kita Melihat Anak Kita Menderita Secara Manusia Tetapi Saya Bersyukur Saya Bersyukur Bahwa Hari Itu Bapak Dan Ibu Saya Melepaskan Saya Untuk Saya Menggenapi Rencana Tuhan Dalam Hidup Saya Saudara Yang Terkasih Saya Mau Bertanya Buat Setiap Saudara Mampukah Anda Bapak Dan Ibu Ketika Engkau Mendengar Suara Tuhan Engkau Melepaskan Anak-anakmu Untuk Dipakai Tuhan Dengan Ajaib Bahkan Anda Muda Mudi Saya Bahkan Mau Bertanya Adakah Engkau Juga Relah Adakah Engkau Willing Apakah Engkau Mau Menggenapkan Rencana Tuhan Dalam Hidup Haleluya Bahkan Ketika Diantara Saudara Yang Mungkin Sekarang Punya Hubungan Boyfriend Atau Girlfriend Dan Ketika Engkau Dengar Pasanganmu Mendapat Panggilan Khusus Adakah Engkau Tetap Setia Dan Biarlah Mutiara Malam Hari Ini Akan Menjadi Sebuah Perenungan Buat Kita Ada Amin Saudara Saya Tutup Perenungan Mutiara Malam Hari Ini Kita Akan Mendengar Satu Lagu Dan Saya Mau Saudara Coba Guest Terkah Lagu Apakah Ini Yes Di Antara Saudara Yang Mungkin Sudah Familiar Anda Pasti Tahu Ini Lagu Berbicara Mengenai Tulang Rusuk Kita Nyanyikan Sama-sama Ya Saudara Terima kasih Ku Ucapkan Padamu Atas Dia Yang Kau Berikan Padaku Sekian Lamanya Ku Berdoa Menunggu Menanti Nanti Janjimu Tuhan Kalau Kau Duduk Bersama Dengan Suami Istrimu Mari Bergandengan Tangan Haleluya Terima Kasih Ku Ucapkan Padamu Atas Dia Yang Kau Berikan Padaku Sekian 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 Lamanya Ku Berdoa Menunggu Menanti Nanti Janjimu Tuhan Anda muda Mudi Anda Coba Imajinasikan Engkau Jumpa Dengan Jodohmu Ada Amen Tulang Rusuk Yang Ku Nantikan Amen Haleluya Kini Ku Dapat Mendampingimu Haleluya Tulang Rusuk Yang Aku Nantikan Katakan Sama Sama Kini Kau Telah Jadi Penolongku Amen Kita Berdua Menjadi Satu Dalam Kasihnya Menjadi Satu Kita Berdua Menjadi Satu Melayani Tuhan Selama Lamanya Haleluya Saya berdoa Biar setiap Saudara Ikut live Malam ini Anda yang Masih Jomblo Anda Masih Single Anda Dapatkan Jodoh Sorgawi Dalam Hidungmu Haleluya Mari Pujikan Dengan Hati yang Bersyukur Sebab Apa Karena Tuhan Itu Baik Ku Ucapkan Padamu Atas Dia Yang Kau Berikan Padaku Sekian Lamanya Ku Berdoa Menunggu Menunggu Menanti Nanti Janjimu Tuhan Haleluya Yang sudah Menikah Tulang Rusuk Yang aku Nantikan Amin Kini Kudapat Mendampingimu Amin Haleluya Tulang Rusuk Yang Aku Nantikan Nantikan Kini Kutlah Jadi Penolongmu Kita Berdua Menjadi Satu Amin Dalam Kasihnya Menjadi Satu Kita Berdua Menjadi Satu Melayani Tuhan Selama Lamanya Kita Berdua Menjadi Satu Dalam Kasihnya Menjadi Satu Kita Berdua Menjadi Satu Melayani Tuhan Selama Lamanya Haleluya Amin Amin Mari kita berdoa Biar Anugrah Damai Sudiatra Cinta Kasih Yang dari Tuhan Turun Atas Semua Yang sudah Berkeluarga Yang sudah Join Life Malam Ini Dan Hamba Berdoa Bagi setiap Pasangan Muda Mudi Tuhan Mereka Mereka Yang masih Single Yang sedang Berjalan Mencari Jodoh Mereka Hamba Berdoa Biar Mereka Mendapat Pewahyuan Yang dari Engkau Malam Ini Dan Kami Tidur Di Dalam Damai Sejahtera Allah Karena Kami Tahu Tuhan Engkau Istimewa Esok Bangunkan Kami Tuhan Dalam Ibadah Kami Tuhan Biar Kami Punya Roh Yang Baru Punya Hati Yang Baru Punya Cinta Yang Baru Kepada Engkau Dalam Nama Yesus Sambah Berdoa Haleluya Amen 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 God Bless You